Hewan dibagi menjadi beberapa istilah, salah satunya yaitu hewan vertebrata. Hmm, apa itu hewan vertebrata? Nah, secara dasar vertebrata ini bisa diartikan dengan hewan bertulang belakang. Namun, apakah ciri-ciri dari vertebrata ini hanya bertulang belakang? Yuk kita bahas, simak video ini sampai selesai. Hewan vertebrata masuk ke dalam subpilum dari kordata, di mana mencangkup semua hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, habitat dari vertebrata ini bisa dijumpai di berbagai tempat, yaitu bisa di air, udara, dan darat. Sumber makanan dari hewan vertebrata ini bisa diperoleh dari induknya seperti menyusui, kemudian dari hewan lain seperti berburu, dan tumbuhan tergantung jenis hewannya yang memakan tumbuhan. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari hewan vertebrata. Yang pertama, memiliki sarap pada otak dan sum-sum tulang belakang. Yang kedua, bernapas dengan paru-paru, kulit, dan insang. Kemudian, mempunyai kelenjar bundar dan endokrin yang bisa menghasilkan hormon pengendali. Lalu, memiliki segmen tulang belakang. Kemudian, tubuhnya terdiri dari kepala, badan, dan dua pasang alat gerak. Pada beberapa spesies, ada juga yang memiliki ekor. Lalu, sistem pencernaan memanjang dari mulut hingga anus dan terdapat kelenjar pencernaan. Kemudian, terdapat ginjal sebagai alat ekskresi. Kemudian, terdapat sepasang alat reproduksi. Lalu, hewan vertebrata ini bernapas menggunakan paru-paru, kulit, dan insang. Kemudian, susunan sistem peredaran darah pada hewan vertebrata ini terdiri dari sel-sel darah dan jantung. Lalu, selanjutnya, sistem gerak pada hewan vertebrata ini menggunakan rangka dan otot. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari hewan vertebrata. Selanjutnya, kita lihat klasifikasi dari hewan vertebrata. Nah, hewan vertebrata adalah sebutan untuk hewan yang memiliki tulang belakang, seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, di mana kamu bisa dengan mudah menjumpai hewan vertebrata ini di sekitaran rumah kamu atau di sekitaran tempat kamu tinggal. Nah, jadi ada beberapa hewan yang tergolong dalam hewan vertebrata. Yaitu yang pertama, ada piscis atau ikan. Nah, ikan adalah salah satu jenis hewan vertebrata di mana rangka ikan ini tersusun dari tulang keras dengan kandungan kalsium pospat yang membuat hewan ini masuk ke dalam kelompok vertebrata. Nah, beberapa contoh dari jenis ikan yang masuk ke dalam vertebrata. Yang pertama, ada ikan mas, kemudian ada ikan cupang, ikan kakap merah, ikan bandeng, dan basih banyak jenis ikan lainnya. Yang kedua, ada amfibi. Seperti yang kita tahu, bahwa amfibi ini merupakan hewan yang bisa tinggal di dua tempat, yaitu di air dan di darat. Amfibi ini diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, ada anura. Anura ini adalah amfibi yang tidak berekor saat dewasa. Selain itu, kaki belakang anura ini lebih panjang daripada kaki depan karena dipakai untuk melompat. Kemudian kelompok yang kedua, ada urodela. Ini adalah hewan amfibi yang berekor saat larva, muda hingga dewasa. Nah, bentuk tubuhnya silinder memanjang dengan kaki depan dan belakang yang sama ukurannya. Dan yang terakhir, ada apoda. Ini merupakan amfibi yang tidak berkaki. Bentuk tubuhnya mirip cacing tanah atau belut dan bersarang di dalam lubang tanah. Nah, beberapa contoh hewan yang masuk ke dalam vertebrata. Yang pertama, ada katak hijau, katak pohon, dan salamander. Kemudian hewan selanjutnya yang masuk ke dalam vertebrata adalah reptil. Nah, reptil ini berasal dari bahasa latin yaitu melata. Nah, hewan melata ini memiliki kulit yang keras dengan sisik dari keratin atau zatanduk. Sementara itu, reptil ini dibagi menjadi tiga kelompok. Yaitu ada celonia, di mana celonia ini merupakan reptil yang memiliki cangkang di bagian atas. Sementara di bagian bawah tubuhnya, itu disebut dengan plastron. Nah, cangkang pada reptil celonia ini masih termasuk bagian dari tulang belakang yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari pemangsa. Nah, kemudian yang kelompok kedua, ada squamata. Di mana squamata ini merupakan reptil bersisik dari bagian kulitnya. Dan kemudian kelompok yang terakhir, ada krokodilia. Nah, ini memiliki sisik tebal dari keratin dengan lempengan tulang yang berfungsi sebagai pelindung. Nah, kita lihat beberapa contoh reptil yang termasuk ke dalam vertebrata. Yang pertama ada bunglon, lalu ada kadal kebun, lalu ada ular sanca, dan buaya muara. Selanjutnya, hewan yang termasuk ke dalam vertebrata adalah aves atau unggas. Nah, aves atau unggas ini termasuk hewan vertebrata yang memiliki paru dan bulu. Nah, paru unggas terbuat dari zat keratin. Selain itu, unggas juga memiliki sayap untuk terbang. Tetapi, ada beberapa unggas yang sayapnya tidak dapat dipakai untuk terbang. Nah, aves dikelompokkan menjadi dua. Yaitu yang pertama ada karinata dan yang kedua ada ratita. Nah, kelompok karinata ini adalah hewan yang memiliki taju dada untuk menyokong otot dada yang membesar. Sementara itu, kelompok ratita ini adalah unggas yang tidak memiliki taju dada di tulang dadanya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh hewan aves yang termasuk ke dalam vertebrata. Yang pertama ada ayam, lalu ada burung merpati, burung unta, burung pipit, pingwin, dan masih banyak hewan lainnya. Selanjutnya ada mamalia. Mamalia memiliki ciri menghasilkan susu untuk makanan anaknya yang diproduksi oleh kelinjar susu. Selain itu, mamalia memiliki rambut dan punya daun telinga. Nah, mamalia dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu ada bertelur, berkantung, dan berplacenta. Mamalia bertelur tidak memiliki puting susu, sehingga anak mamalia bertelur menghisap susu dari rambut induknya. Selanjutnya, untuk mamalia berkantung umumnya memiliki masa kehamilan yang singkat. Setelah anaknya lahir, kemudian akan merangkat dan masuk ke dalam kantung di dalam tubuh induknya. Yang terakhir ada mamalia berplacenta, yaitu hewan yang proses perkembang biakan embryonya berlangsung di dalam rahim. Disebut dengan placenta karena embryo mendapatkan makanan dari placenta yang ada di dalam tubuh induknya. Nah, berikut ini beberapa mamalia yang termasuk ke dalam vertebrata. Yang pertama ada kangguru, kuda, badak sumatra. Nah, itulah tadi hewan yang termasuk ke dalam vertebrata. Sekarang kita lihat apa sih perbedaan antara vertebrata dan invertebrata. Oke, kita lihat perbedaannya. Yang pertama, hewan vertebrata ini memiliki tulang belakang, sementara hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, untuk ukuran tubuh hewan vertebrata umumnya dia lebih besar dibandingkan dengan hewan invertebrata. Selanjutnya, sistem organ hewan vertebrata ini lebih kompleks, beda dengan hewan invertebrata yang struktur tubuhnya lebih sederhana. Lalu, kalau pernapasan hewan vertebrata ini menggunakan paru-paru, insang, dan kulit. Sedangkan hewan invertebrata bernapas dengan trachea. Selanjutnya, hewan vertebrata ini memiliki exoskeleton atau rangka luar, sedangkan invertebrata dia tidak memiliki. Nah, kalau kita lihat dari cara perkembang biakannya, kalau hewan vertebrata ini dia dibagi menjadi tiga. Yaitu ada vivipar, ini melahirkan. Kemudian ada ovipar, ini bertelur. Dan ovivipar, ini hewan yang bertelur dan melahirkan. Sementara itu, kalau hewan invertebrata ini berkembang biak dengan cara membelah diri, fragmentasi atau membagi tubuhnya, lalu membentuk tunas, dan membelah diri secara ganda yang menghasilkan sperma. Nah, itulah tadi penjelasan materi kita mengenai hewan vertebrata. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.